Dalam rangka menyambut kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN untuk wilayah Kota Tangerang yang akan dilaksanakan bulan Agustus 2022, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan melakukan penandatanganan komitmen pelaksanaan BIAN di Ruang Patio Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin 18 Juli 2022. Penggalangan komitmen bersama ini turut dihadiri oleh Lintas Sektor mulai dari Kepala OPD, Camat, Kepala Puskesmas, FKTS Kota Tangerang, Tim Penggerak PKK Kota Tangerang, Perwakilan TK, PAUD, dan sejumlah organisasi kesehatan di Kota Tangerang. Langkah ini sebagai upaya kolaboratif terintegrasi yang dapat mengharmoniskan kegiatan BIAN baik pemberian imunisasi tambahan maupun imunisasi kejar atau melengkapi vaksinasi. Hari ini Alhamdulillah kita telah melakukan penggalangan komitmen baik dari Lintas Sektor maupun dari internal Dinas Kesehatan dan semua fasilitas kesehatan, juga organisasi profesi, semua masyarakat terlibat untuk berkomitmen melaksanakan bulan Imunisasi Anak Nasional di Kota Tangerang. Memang cakupan atau capaian untuk imunisasi anak, imunisasi anak dasar lengkap ya, di kita di Kota Tangerang ini termasuk rendah. Mungkin karena dua tahun terakhir ini ya kita mengalami pandemi dan semua fokus pada penanganan pandemi. Nah ini ya salah satu yang menjadi tujuan kita ya supaya penggalangan komitmen dari Lintas Sektor juga memahami bahwa penting sekali imunisasi pada anak ya selain memang kita supaya anak-anak kita sehat juga mencegah penyakit-penyakit menular ya jangan sampai nanti ada outbreak lah kira-kira seperti itu. Dengan adanya penggalangan komitmen bersama ini diharapkan dapat mewujudkan capaian vaksinasi pada program BIAN sesuai dengan target nasional sebanyak 95 persen. Adapun, untuk sasaran BIAN sendiri merupakan usia 9 bulan sampai 59 bulan yang rencananya akan dilakukan secara serentak di Puskesma Sekota Tangerang pada bulan Agustus mendatang. Ayo, hadirkan balita Anda pada program ini agar anak terlindungi kota Tangerang semakin maju. Tangerang, ayo!